Terima kasih. Tak sopek-soppek, teklinnya. Maaf, maaf. Tak sopek-soppek. Ku rindu kepadamu. Dulu tak mendengar nasihatmu. Mama, maafkan anakmu. Mama, aku ingin pulang. Ku rindu kepadamu. Dia yang kucinta telah berdusta. Kini tinggalkan diriku. Hidupku kini tiada arti. Bagaikanmu di dalam sangkarnya. Ku ingin bebas dari terita. Mama, tolonglah diriku. Dari balaku cintanya. Cintin amas melingkar. Dia berikan dulu. Untuk apa? Kalau ia tercinta. Gaut berselang sutra. Dia berikan dulu. Untuk apa? Kalau ia terindu. Keringlah sudah air mataku. Keringlah sudah air mataku. Mama, aku ingin pulang. Keringlah sudah air mataku. Keringlah sudah air mataku. Keringlah sudah air mataku. Keringlah sudah air mataku. Dia mencari paduan. Yalah, soalnya dapat banget. Keringlah. Keringlah yang terakhir. Teriakan terakhir. Satu, dua, tiga. Ya mati ya. Suara dong, suara dong. Satu, dua, tiga. Hei, Putri Dayak. Gila. Suaranya gila. Keluar dari pinggang loh. Ini sama kayak season kedua kemarin. Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus ya. Ngos-ngosan ya Bu. Sepertinya saya butuh air. Ibu butuh air. Air, air. Buat apa Bu? Buat diguyur? Iya. Saya Putri Doyong. Oh Putri Doyong. Duyung maksud lo. Saya doyong. Oh kasih air, kasih air. Budi guard. Ini di bawah dari rumah. Oh ini di bawah dari rumah. Oh iya, 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 iya. Airnya beda daripada yang lain. Ini mana airnya? Ini main ini. Ini main ini. Ya memang umur manusia itu gak ada yang tahu ya. Lo emang bener kan umur manusia gak ada yang tahu. Bukan ngedoain, bukan. Oh iya. Bukan ngedoain. Nyumpain. Apa? Nganas. Ya Allah. Ya. Ya. Oke. Eh Madabek kesini dong. Kan ini panelisnya disitu. Ya. Oke. Ini kaki gak mau masuk tadi ya. Nah kakinya masuk aja udah. Jangan ditanen. Oh iya, iya, iya. Duh. Eh John, John. Ya. Tadi kita, saya terharu denger lagunya. Dia bawainnya keren banget. Pengayatan yang keren. Gini kan apa jadi ilfil ya. Iya, iya, iya. Terus gue perhatiin Teh Meli tadi kayaknya berkaca-kaca. Matanya Teh Cieh, Teh Meli. Tapak tangan dulu dong. Kenapa Teh Meli? Yang pertama karena ini lagu sahabat saya. Almarhum Nika Ardila. Saya kecil bareng dia. Hmm. Terus nyanyinya bagus banget ya. Gak nyanyinya sama sekali. Terus penghayatannya juga bagus. Penghayatannya bagus banget. Jadi masuk gitu liriknya tuh. Iya. Kena. Luar biasa tepuk tangan sekali lagi dong buat Putri. Putri Doyong. Coba kelakuan lo yang anggun ini dipuji-puji loh. Iya ini udah nyanggun. Namanya juga Putri Doyong harus kayak gini. Itu anggunnya anak gulung. Bukan anggun. Terus gimana Teh Meli menurut Teh Meli? Penampilan dia. Selain suaranya yang kece berat dan penghayatan yang bagus itu. Gua cabut. Kalau penampilan udah oke banget ya. Maksudnya. Topengnya juga keren. Baju keren. Suara bagus. Kalau tuh suaranya ya Allah keren. Iya iya iya. Tapi suaranya sama almarhum Tenike memang mirip. Di suara tingginya tuh dapet tuh. Ada kemiripan. Ada kemiripan tapi lebih tinggi dia. Oh. Gak banyak memang penyanyi yang tinggi kayak gini. Cuman ini dia ada aksen-aksen sama cengkok-cengkok dangdut. Dangdut. Dungdat. 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 Apa yang tepat pemenang? Cabu cement kamu bagus juga enggak. Peh-rli? Coba kaininian ya. Coba agak berdiri mana kakinya? Biasanya kalau penyanyi jangdut tuh huruf R nya di jobbel. Sindanglar orang kurang bet handud. Mas langkah area airnya di jobel. Ini tadi kaya Again Repot kan? Repot ini ya Ini kita ini membikaya retain Ngo? Airnya pasai di jobel. Ya ya oke bisa nyanyi lagu apa yang abid? India NBA. India bisa? Bisa. Apa lagu apa? Temiha. Aku masih tuh nih hulu, gak tau. Apa itu? Gitu jalan-jalan dong. Merah darah dari ini. Ini yang udah aku. Ini yang udah aku. Ini yang udah aku. Nah, konfirmin ya, penyanyi dangdut. Lagu yang update dong, update ini kan slow lah. Katanya gak bisa janggil. Atau enggak, lagu Elia Kadam bisa enggak lagu? Elia Kadam. Yang itu yang. Musim sami, musim sami tiba. Mohon maaf, Kang Deni. Bunga beraneka. Yang Deni. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Anda kalau nyanyi lagu orang, pakai suara anda sendiri aja. Suara dia juga. Ya. Ya. Oke. Berarti kalau gitu Temeli belum ada bayangan nama siapa? Saya udah ada tapi masih mau mikir lagi deh. Oke. Kasih yang lain dulu ya, supaya clue-nya makin tajam. Oke. Ketiwi. Kalau aku menebaknya ya, dia salah satu, ini memang di season 2 dan season 3 yang kali ini, banyak banget dari ajang pencarian bakat menurutku. Menurutku ini sebuah kamuflase. Sebenarnya dia memang penyanyi dangdut, tapi dia bawain lagu-lagu yang memang tidak di genre dangdut. Hanya ingin mengipu kami. Oke. Berarti menurut TV dia adalah siapa? Depannya Evi. Evi. Evi Tamala. Ah gak mungkin lah. Evi suka Evi. Menurut saya ini sama depannya Evi. Belakangnya? Evi kirim dulu ya sebentar. Aduh. Masih clue sama gue Evi, ini juga jadi mengingatkan seorang bernama Evi yang suaranya tidi. Siapa Teh? Evi. Evi Masamba. Saya Meli menyebut ini Evi Masamba, kalau TV tadi kira-kira Evi siapa? Aku pilihnya Novita Dewi aja. Novita Dewi. Kita dengarkan Huliah Subuh bareng dosen Ari Kriting. Sila. Kalau menurut teori komunikasi Laswell dan ilmu hukum Newton. Kayaknya menurut saya ini adalah penyanyi dangdut dari Jombang. Hah? Siapa? Dewi Persik. Dewi Persik. Dewi Persik mah gede ya? Gak. Dewi Persik mah gak bisa diem kalau ada dia di panggung bergeser sebelah. Dewi Persik beneran. Maksud saya dia pasti kenal sama Dewi Persik. Penyanyi dangdut yang bersuara tinggi. Siapa lagi sini? Dia Nama. Mel Sandi. Mel Sandi Nayawan. Mel Sandi sendiri, Sandi Nayawan sendiri. Dia suaranya tinggi banget. Mel Sandi. Lady Rocker. Oke, Mel Sandi ya. Kak Tika. Deni. Saya mencoba menjawab terlebih dahulu ya. Saya apresiasi terhadap penghayatan yang sudah dia lakukan. Luar biasa tepukannya sekali lagi. Garang sekali seorang penyanyi tidak bernyanyi dari mulutnya tetapi dari hatinya. Ya. Kalau misalnya dia bernyanyi dari hatinya itu akan lebih cepat menyentuh setiap yang namanya kalbu-kalbu yang nontonnya. Setuju. Itu berbeda. Karena sentuhannya. Nah maksudnya tuh mulut hanyalah sebuah perantara. Tetapi dia menyampaikannya di sebuah frekuensi. Frekuensi itu seperti itu. Kalau misalnya sama dia kena itu langsung. Dia tuh tadi menyanyikan lagunya sampai Meli tuh nangis. Oh iya iya. Nangis. Karena dari tadi. Anda bisa bayangin gak? Kenapa Meli menangis? Kenapa? Dia nahan pipis deh. Pinjek. Serius-serius. Nungguin. Ini selesainya kapan? Terus. Dia itu ya itu yang punya soul. Soul itu gak semua punya. Kecuali Korea. Korea tuh punya soul. Ya itu kan ibu kota. Soul itu juga punya sepatu soul. Itu soul sepatu. Itu. Hei sabar. Hei. Jadi saya ya. Saya berkira bahwa ini adalah orang yang sudah lama. Dia adalah penyanyi. Pemain film juga. Sekarang tinggal di Bali. Dia adalah Happy . Happy Salma. Happy Salma. Happy Salma. Happy Salma. Happy Salma. Kartika Putri. Bukan ngomongnya doang. Setuju banget sama semua komentar Kang Denny. Tumben bener gitu. Emang aku kayak sedih banget denger lagunya. Berkali-kali sih dengerin lagu ini cuma sekali lewat aja. Baru kali ini yang bener-bener bisa bikin aku nyimak. Tersentuh dan keren banget. Yes. Terus kalo ditebak ini siapa? Awal nyanyinya sih aku kepikirannya dari awal dia nyanyi sampe terakhir gak mau berubah. Meskipun banyak yang mempengaruhi yang di sebelah kanan. Panas auranya. Oh iya iya. Negatif. Aku kebak ini adalah Inka Kristi. Saya kunci jawabannya tepuk tangan dulu buat para panelist. Pemirsa saya ulang lagi ya tebakan para panelist kalo pemirsa tadi kurang nyimak atau ada yang skip. Tadi Ari Untung menyebut ini Mel Sandi, Tehmeli, Evi Masamba, Kang Denny, Happy Salma, Tiwi dengan Novita Dewi dan Kartika Putri dengan Inka Kristi. Mereka bingung. Panelisnya Pete Togge. Sekali lagi. Panelisnya Pete Togge, Togge. Oke.